Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah membawa 4 orang ke Jakarta usai melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Ada pun salah satu orang yang dibawa oleh KPK yaitu Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan. Namun berbeda dengan kebiasaan KPK, keempat orang ini termasuk Ahmad Solhan langsung mengenakan rompi orangnya dengan tulisan, Tahanan KPK, ketika tiba pada Senin, 7 Oktober 2024, sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, tak cuma itu, tangan. Mereka juga di Borgo Layaknya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan pantauan tribunews.com, Ahmad Solhan tampak mengenakan kacamata, mengenakan rompi orangnya KPK, bercelana panjang dan memakai sepatu berwarna hitam. Tampak, dirinya dan ketiga orang lainnya digelandang ke gedung merah putih KPK, Jakarta Selatan dengan dikawal oleh pegawai KPK dan personel kepolisian. Selain itu, mereka juga kompak mengenakan masker demi melindungi sorotan kamera awak media yang telah menunggu di gedung KPK, saat tiba. Tak ada sepatah kata pun keluar dari keempat orang tersebut dan langsung naik ke lantai dua gedung merah putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dan, sebenarnya, total ada enam orang yang terjaring OTT KPK di Kalsel yaitu terdiri dari empat orang pihak pemerintah dan sisanya pihak swasta. Di sisi lain, terkait update dari OTT ini, KPK bakal mengumumkannya pada hari ini, Selasa, 8 Oktober 2024. Tessa mengatakan lembaga antirasuah agak lama dalam mengumumkan hasil OTT karena lokasi yang jauh dari Jakarta. Sehingga, sambungnya, membutuhkan waktu lebih panjang untuk membawa pihak-pihak yang terjaring OTT soal pengadaan barang dan jasa, uang 10 miliar rupiah disita. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan OTT yang dilakukan di Kalsel terkait pengadaan barang dan jasa, PBJ. Alex menuturkan perkara korupsi berupa PBJ sangat sulit untuk diberantas karena belum ada solusi Jitu untuk menghilangkannya.